Inilah Surat Kepada Orang Ibrani, Pasal 9 Perjanjian Yang Lama Dalam perjanjian yang pertama antara Allah dan umatnya, terdapat peraturan-peraturan ibadat dan sebuah kemah kudus di bumi ini. Dalam tempat ibadat itu terdapat dua ruangan. Di ruangan yang pertama terdapat kaki dian dari emas dan sebuah meja dengan roti sajian di atasnya. Ruangan ini disebut tempat kudus. Kemudian terdapat sebuah tirai dan di belakang tirai itu ada ruangan yang dinamakan tempat maha kudus. Dalam ruangan ini terdapat mezbah pembakaran kemenyan dari emas dan sebuah peti emas yang disebut tabut perjanjian. Yang seluruhnya dilapisi emas murni. Di dalam tabut itu ada lempengan-lempengan batu yang bertuliskan sepuluh hukum. Buli-buli emas berisi mana dan tongkat harun yang bertunas. Di atas peti emas itu terdapat patung-patung malaikat yang dinamakan kerup. Penjaga-penjaga kemuliaan Allah. Dengan sayap terentang di atas tutup tabut itu yang dinamakan tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak usah kita bicarakan secara terperinci. Apabila segala sesuatu telah selesai diatur, para imam setiap waktu boleh keluar masuk ruangan yang pertama untuk melakukan tugas mereka. Tetapi hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan yang kedua. Itu pun hanya setahun sekali. Dan selalu dengan darah yang dipercikkan di atas tutup pendamaian sebagai persembahan kepada Allah untuk menutupi pelanggaran serta dosanya sendiri dan pelanggaran serta dosa umatnya. Roh Kudus memakai semua ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa selama ruangan yang pertama masih ada dan sistem yang lama masih berlaku. Orang biasa tidak dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Hal ini mengandung pelajaran yang penting bagi kita sekarang. Sebab di bawah sistem lama itu dipersembahkan pemberian-pemberian dan kurban-kurban. Tetapi semua itu tidak dapat membersihkan hati orang yang mempersembahkannya. Sebab sistem lama itu hanya mengenai upacara-upacara tertentu saja. Tentang makanan dan minuman yang halal, peraturan membersihkan badan, dan berbagai peraturan yang lain. Orang harus menjalankan peraturan ini sampai Kristus datang dengan peraturan Allah yang baru dan lebih baik. Sekarang kita memiliki sistem yang lebih baik. Kristus datang sebagai imam besar menurut sistem ini. Ia masuk ke dalam gemah yang sempurna dan lebih besar di dalam surga, yang bukan buatan manusia dan juga bukan bagian dari dunia ini. Sekali untuk selama-lamanya, ia membawa darah ke dalam ruangan kedua, tempat Maha Kudus, dan memercikannya ke atas tutup pendamaian. Darah itu bukan darah kambing atau darah anak lembu, melainkan darahnya sendiri. Dengan darahnya itu, ia sendiri menjamin keselamatan kita yang kekal. Perjanjian yang baru Jika dibawah sistem lama, darah lembu jantan dan darah kambing serta abu lembu muda dapat menyucikan tubuh manusia dari dosa. Bayangkan saja, betapa pastinya darah Kristus mengubah kehidupan serta hati kita. Pengorbanannya membebaskan kita dari keharusan menaati peraturan lama dan menjadikan kita ingin melayani Allah yang hidup. Sebab dengan pertolongan roh kudus yang kekal, Kristus rela memberikan dirinya sendiri kepada Allah untuk mati bagi dosa kita. Ia sendiri sempurna, tanpa suatu dosa atau kesalahan apapun. Kristus datang dengan perjanjian yang baru ini supaya semua orang yang diundang dapat datang dan untuk selamanya memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebab Kristus mati untuk membebaskan mereka dari hukuman atas dosa yang mereka lakukan ketika mereka masih berada di bawah sistem lama. Kalau seseorang mati dan meninggalkan surat wasiat yang berisi daftar harta benda yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu setelah ia mati, pembagian warisan itu tidak akan dilaksanakan sebelum terbukti bahwa orang yang menulisnya telah mati. Surat wasiat itu baru berlaku setelah orang yang menulisnya mati. Selama ia masih hidup, tidak seorang pun dapat mempergunakan surat wasiat itu untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama pun tidak dapat berlaku sebelum darah dipercikkan. Sebab sesudah Musa memberikan semua hukum Allah itu kepada bangsanya, ia mengambil darah anak lembu dan kambing serta air dan memercikkan darah itu ke atas kitab hukum-hukum Allah dan ke atas semua orang dengan ranting-ranting hisop dan benang wal merah. Kemudian katanya, Inilah darah yang mengesahkan perjanjian antara kalian dan Allah. Aku disuruh oleh Allah untuk membuat perjanjian itu dengan kalian. Dan dengan cara yang sama, ia memercikkan darah ke atas kemah kudus dan segala alat ibadat. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa menurut perjanjian lama, hampir segala sesuatu disucikan dengan percikan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya kemah kudus di dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya yang semuanya melambangkan hal-hal yang di surga harus disucikan oleh Musa dengan percikan darah binatang. Tetapi benda-benda surgawi yang dilambangkan dengan benda-benda dunia ini disucikan dengan persembahan yang jauh lebih berharga. Sekarang Kristus telah masuk ke dalam surga untuk menghadap Allah sebagai sahabat kita. Hal ini tidak dilakukannya di tempat ibadat di dunia ini sebab tempat itu hanyalah gambaran dari tempat ibadat yang sesungguhnya di surga. Lagi pula, ia tidak mempersembahkan dirinya sendiri berkali-kali seperti halnya imam besar di dunia ini yang setiap tahun mempersembahkan darah binatang dalam tempat maha kudus. Andaikan demikian halnya, maka ia harus mati berkali-kali sejak dunia ini dijadikan. Tetapi bukan demikian. Ia datang untuk mengorbankan dirinya satu kali saja pada zaman akhir untuk menghapuskan kuasa dosa atas kita dengan kematiannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu datang penghakiman. Demikian juga Kristus mati hanya satu kali sebagai persembahan bagi dosa manusia. Kelak ia akan kembali, tetapi bukan untuk menanggung dosa kita lagi. Kali ini, ia akan datang membawa keselamatan bagi semua orang yang dengan sabar dan rindu menantinantikan dia. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.